Saya Dr. Syumrah S.R.M.H. Bupati Melaka mencoba untuk menyampaikan konsep mengapa kemudian saya memiliki konsep yang saya sebut dan pakai akronik Sakti. Sakti itu S itu menyediakan suasimara pangan kemudian A itu memperkokoh hadat istiadat toleran antarumat beragama, seni budaya dan olahraga kemudian K itu kualitas sumber daya manusia dan T itu adalah tata kelola, birokrasi dan I itu infrastruktur. Nah kalau pertanyaannya fokus kepada K konsep peningkatan kualitas sumber daya manusia ya bagi saya idenya sangat sederhana karena saya orang katholik, saya pengikuti Isus kita baca firman, jadilah garam dan terang dan ragi bagi sesama kita. Nah konsep menjadi terang, menjadi garam dan menjadi ragi tentu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya knowledge. Dan William Shakespeare salah satu sastrawan yang cukup terkenal dalam bukunya menulis knowledge is a power. Pengetahuan itu adalah kekuatan, pengetahuan itu kekuasaan. Nah berangkat dari itu, sebagai seorang pemimpin yang berlatar-latar akademik dan praktisi apa yang harus kita memberikan kriteria ukuran bahwa sebuah daerah yang kita pimpin kemudian bisa terukur bahwa oh ini standar kualitas sumber daya manusianya sudah memiliki target katakanlah kalau di dunia pendidikan sekolah-sekolah itu ada nggak sekolah-sekolah yang selama kita menjadi pemimpin akreditasinya sudah pada level A nah ini saya harus genjot saya harus genjot karena itu kita tidak hanya punya ide tidak hanya punya konsep atau istilah saya sering katakan tidak hanya diskusi tapi harus eksekusi konsep itu harus diimplementasikan dalam sebuah program yang nyata bagaimana kita men-support anak-anak yang animo untuk bersekolah cukup tinggi tapi harus ditopang harus didukung dengan sarana dan prasarana atau sarpras atau fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Melaka dan mimpi saya agar ke depan ukuran terhadap sumber daya manusia itu harus meniliki target minimal beberapa sekolah itu harus agreditasnya saya bersyukur pada Tuhan mimpi itu saya support saya kumpulkan semua guru-guru dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK perguruan tinggi sekolah tinggi tapi kemudian dengan motivasi itu lalu mereka termotivasi dan puji Tuhan tahun ini sudah dua sekolah memenuhi kriteria itu sudah akreditasi A ada SMA negeri saya apresiasi selalu dengan sekolah sekolahnya dengan jajaran ada juga teman saya di muslim di madrasah juga demikian dan ini saya terus berikan motivasi nah kemudian bagaimana konkretisasinya dari ide dasar ini untuk men-support ya salah satu yang saya lakukan itu adalah mempunyai desain kartu melaka cerdas nah kartu melaka cerdas itu ada dua tipe atau ada dua model satu memang seri A dan satu seri B nah kita berikan kepada anak-anak kita mahasiswa D1, D2, D3 S1, S2, S3 yang disaat dia mau menyelesaikan studinya pada saat proposal untuk ujian terakhir tapi kemudian dia harus berhenti harus mundur karena tidak punya anggaran disitu kita bantu kita memberikan support kita memberikan bantuan berupa kartu melaka cerdas tetapi tidak serta-merta diberikan begitu saja kita harus verifikasi jadi anak ini sangat cerdas anak ini sangat pintar tapi kemampuan ekonomi orang tuanya tidak memenuhi kriteria dan itu kita datang dengan tim yang cukup independen cukup profesional mengecek lalu kita berikan oh ini layak diberikan ini sabar karena katakanlah dia tidak selesai karena memang ulah dia sendiri tidak mau rajin belajar tidak mau ngotot untuk selesaikan yang kita kasih ini dia ngotot tetapi orang tuanya tidak sanggup sama sekali dan itu biasa kita salah satu administrasinya ditandai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat kemudian juga dari kampusnya dan proposal-pulsa itu kita kumpulkan kemudian kita seleksi oleh tim khusus lalu kita serahkan nah kemudian yang lain adalah kita berikan kepada anak-anak kita yang prestasi jadi yang saya berikan mulai dari SD SMP kenapa tidak SMA karena kewenangan ya kewenangan memang kita harus sadari bahwa jenis kewenangan itu ada dua bebas dan terikat tapi macam-macam kewenangan itu kan ada delegatif ada atributif ada mandat tapi kan saya harus memahami bahwa kewenangan untuk mengelola pendidikan itu kan saya punya keterbatasan hanya sampai tingkat SMP tetapi apakah kemudian sebagai kepala DR saya menutup mata terhadap SMK SLTA SMA SMU Cenderaja atau sekolah tinggi perwilai tinggi no mereka-mereka itu kita akan lihat di bidang non-akademik jadi dia prestasi di tingkat nasional prestasi di tingkat provinsi ya dia dapat hadiah kemudian kalau di bidang olahraga dia dapat emas kemudian mereka juara nah itu kita atensi mereka kita berikan atensi kita perhatikan lalu kita berikan itu berupa kartu melaka ceras itu dan kita dananya itu kita kerasan di bank NTT jadi kita kasih kartu kartu itu sekaligus ATM jadi dia tinggal ngecek kalau kita sudah kirim ini kartunya silahkan pakai kartu ini ID-nya ini silahkan di panggilan bisa langsung didapatkan uang yang kita kirimkan dan ya saya berterima kasih bahwa program itu terus berjalan sampai hari ini dan bersyukurlah kebetulan untuk kualitas sumber daya manusia ini dua program saya itu dapat apresiasi kalau kartu melaka sehat itu saya dapat apresiasi dari Pak Presiden melalui Pak Wah Preswaktu itu berupa barang ini mau dibilang apa piala apalah yang jelas saya dapat dari Pak Presiden melalui Pak Wakil yang namanya hadiah UHC ya kemudian ini kartu melaka cerdas ini kebetulan dari pos Kupang Award waktu itu di Provinsi nah ini bukan satu kesombongan tapi bagi saya ini motivasi bahwa ternyata dengan gaya kepemimpinan yang penuh demokratis yang berikan kebebasan sepenuhnya kepada bawah untuk berinovasi ternyata menghasilkan gitu dibanding gaya kepemimpinan yang menekan dibanding gaya kepemimpinan yang seolah-olah harus ikut maus saya ternyata tidak justru dengan gaya kepemimpinan yang bebas merdeka belajar istilah sekarang yang lagi ngetrend itu membantu dinasinya saya dibawa untuk berkreasi berinovasi dan ini hasil mereka punya hasil jadi sampai hari ini saya harus berikan apresiasi untuk KADIS pendidikan kebudayaan KADIS kesehatan ya karena mereka mau berinovasi sesuai dengan program yang kita lakukan dan kita tawarkan kepada bawah kita mungkin itu selamat menikmati